Oke dokter Idi malah nemu main eye nya Oke kita ambil main eye nya dulu deh Idi dihidupin gak tuh Door Hadiiiir Attack recovery nya juga cepet banget cuy Nih Hadiiiir Yo 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 what's up what's up what's up Welcome back again with Bobs 007 Ya kali ini aku balik lagi ke Game identity 5 Setelah beberapa hari gak Upload video Dikarenakan ada beberapa kesibukan Yang sangat tidak bisa di cancel Atau tidak bisa diganggu Dan ada satu permasalahan lagi Yang kemarin Dan sempet Aplikasi recorder nya itu Karena aku pakai air server untuk mirroring Dan setelah sebulan Harus perpanjang lagi Dan itu gak murah coy Jadi aku cari alternatif lain dulu Buat record game melalui PC Tapi tetep mainnya di HP Jadi aku pakai mirroring lainnya Dan akhirnya nemu Dan baru sempet record si Fotografer sekarang Kebetulan juga Baru main 2-3 kali sih Jadi emang belum tahu Gimana perk yang cocok Persona yang cocok Dan gameplay yang bagus itu gimana Belum tahu juga Dan langsung aja kita ke Pembahasan karakter Gak pembahasan sih Lebih ke review hunter baru ini Yaitu si fotografer Gimana keseruannya langsung kita find image aja deh Gak usah lama-lama Oke Kita udah dapat matchnya Kita lihat lawan kita siapa Drafiknya Main AI udah Lock Dua tiff Dua tiff Akankah ganti tiff satunya Sama satu lagi guy Oke Ganti dokter Oke Belum lock dokternya Biasakan lock hunter itu di akhir Oke Udah lock Kita ready aja Langsung kita berangkat ke In game Oke Kita udah masuk ke gameplay si Si fotografer ini Atau si Joseph Ini Menurutku karakter yang Sangat OP banget sih Masalahnya Masalahnya Dia bisa ngulur waktu juga Mundurin Ini Cheaper Waktu kita udah decode banyak kan 50% mundur lagi Kalau kita nyalain kamera Ada dokter cuy Oke Uh Hitbox nya panjang banget Coy Anjay Asli Oke dokter Mau kemana dokter Oke Oh healing Healing di depanku Gak bisa Oke Gak kena Kita hancurin Hancurin paletnya juga Cepet banget cuy Asli OP banget ini Door Ngapain Dokternya Kena Oke Kita belum nyalain kamera Jelas sekarang Nyalain kamera Langsung nyalain aja Oh nyala satu Cheaper Nah ini kalau dokter Diselamatin Tapi yang di dunia foto Nggak diselamatin Otomatis Dokternya bakal Knockdown lagi cuy Oke Kita Langsung aja Cari ke dunia foto Tadi Cheaper yang nyala mana ya Harusnya ada di sekitar sini Pake Hunter OP Itu diusahin Jangan camper cuy OP banget kayak gini Camper Aduh Aduh Tuh kan Ada main Ai Gebuk aja Gebuk-gebuk manja Dor Oke Dokter diselamatin Itu kalau yang di dunia foto Nggak diselamatin Bakal knockdown 3 Oke Kita taruh si Mentainya ke korsi Aduh Malah kemana gue Taruh Kita Balik ke dunia nyata Oh Pas banget Abis Knockdown Dua-duanya Kan dokter Dokter kita Knockdown lagi Karena dunia foto Belum diselamatin Dan Kita Cari Pada Dimana cuy Oke Dokternya Selamat lagi Seenggaknya Dia kalau ketangkep Sekali lagi Ini sih Langsung Auto Terbang Dia Ada telinga disini Positif Radiative Oke Oke Ada dokternya Disitu Dulu kita kejar dokternya aja Karena dokternya Ketangkep langsung Auto meninggal Auto Tiwas Oke Dokter Idi Malah nemu main eye nya Oke Kita ambil main eye nya dulu deh Idi Dupin nggak tuh Dor Anjir Attack recovery nya juga cepet banget cuy Nih Dor Anjir Astaga Ngapain nge heal depan muka gua Anjay Dor Kok gak kena Dor Panjang banget loh asli OP parah sih ini Kita taruh dokternya dulu aja deh Biar mati Bye Have a great time Oke dokternya Meninggul Langsung kita angkat Main eye nya Cari kok Ya ampun walang muter-muter cuy Kebanyakan Survivor Ketemu si Asep Eh si Asep gak tuh Si Josep Ini cuy Ini ngapain lagi coba Ntar ntar Centrum Ntar Palauta Oh ga kena Centrum Palauta Lolo Kok ada Atk recovery Ih kena korsi Kena korsi lagi anjir Ini ngapain sih Mampus kena Oh kamu mempercepat kematian teman kamu Oke main ayo mau kemana Jangan lari Kebanyakan Kalau ketemu Joseph itu ini Survivor Beberapa kali main aku ketemu Joseph Dan temen aku tuh Banyak yang AFK cuy Gak tau kenapa Karena gak bisa ngelawan atau gimana Kurang tau juga sih Banyak yang AFK Karena kemungkinan bosen Melawan Joseph kan yang OP banget Overpower banget sih ini Kalau ada di ranked Wah kacau Kemungkinan ada sih di ranked Tapi nanti Oke Kita masuk ke dunia foto Jangan lupa nyalain foto cuy Kalau pakai ini Soalnya Kalau ada yang nge-chipper itu juga Ketika dunia fotonya habis Chippernya mundur lagi cuy 50% dari di kotanya dia Oke kita lihat Kok gak ada yang goyang ya Gak ada yang nge-chipper fix ini Gak ada yang nge-chipper Kita Gambling aja Kita sembarang teleport ya Siapa tau ada disini Oh gak ada cuy Gak ada telinga Oke Gimana Oh tifnya gak diselamatin cuy Padat telinga Oke Nge-heal gak Tuh Gondor Lucky guy-nya auto meninggal Kalian kalau Kena damage 1.5 Tuh gak usah nge-heal sih Kalau ada hunter-nya Percuma Karena Tetap one hit cuy Chipper masih 3 cuy Dan Survivor rata Anjir OP banget gak tuh Menurut kalian Wajib punya sih Menurutku Oke Kita pake skill yang Balik ke Waktu sebelumnya Kita Semakin lama Kalian hold Semakin jauh pula Kalian Memundurkan waktu Jadi kayak Semacam teleport gitu Cuman Berlaku di hunter doang ya Survivor nya Gak mundur juga Oke Kita menang cuy Rata Rata Cipper masih 3 Roto Semua Bye Have a great time Oke Kita mundur nih Oke Mundur Oke Itu dia Gameplay dari Photographer Kita menang Dan rata Semua Dengan Poin deduktion 11.500 Gimana sih Menurut kalian Menurut aku sih Menurut aku sih Menurut aku op banget Ini karakter yang Sangat-sangat Op dan kalian Wajib punya Tapi aku juga Baru pake Satu dua game doang Di ini Belum Tau persona apa Yang cocok Buat si Hunter ini Mungkin Cukup sekian video Dari Bob Bobs 007 Jangan lupa subscribe Like and share Ke teman-teman kalian Yang bermain Identity TV Atau Identity 5 Bob 007 Send out See you the next video And bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax